selamat menikmati dimana disini kita akan membahas bagaimana membuat penilaian secara online yaitu dengan cara salah satunya memanfaatkan dari fitur google baiklah bapak ibu guru dan teman-teman sekalian kita akan memulainya apa saja yang perlu kita siapkan satu panjangan harus mempunyai alamat email yaitu khususnya di gmail.com ya kita mulai kita buka saja google chrome atau mozilla dan lain sebagainya kita login dulu bagaimana loginnya ada di pojok kanan atas disitu ada google account ini di klik nah disini tandanya kalau sudah ada gambarnya atau mungkin tulisan apa alamat email kita maka disini sudah tertera bahwasannya di google chrome ini sudah masuk pada email kita oke kalau sudah masuk di google chrome ini di pojok kanan atas disitu ada titik 9 kita klik saja nah disini ada beberapa fitur diantaranya adalah youtube, play, news, dan seterusnya nah kita klik saja yang pertama adalah kita klik drive nah drive ini adalah salah satu fitur yang dimiliki oleh google kita akan membahas secara spesifik cara membuat penilaian secara online yaitu menggunakan google chrome langkah pertama di sebelah pojok kiri atas disitu ada new atau tambah baru dalam bahasa indonesia kita klik saja setelah itu paling bawah disitu ada tulisan google chrome atau google formulir kita klik kita klik saja langsung ke blank form atau format kosong ini kita klik setelah kita klik ini adalah salah satu google chrome yaitu fitur yang dimiliki oleh google untuk membuat penilaian secara online pada anak didik kita karena di masa pandemi tidak mungkin kita memberikan soal secara offline karena disini kita belajar oleh sebab itu kita belajar tentang cara penggunaan fitur yang dimiliki oleh google yaitu menggunakan google chrome ini untuk penilaian pertama bisa dilihat yang kiri atas ini untitled form ini digunakan untuk nama dari file kita contoh kita beri nama ph1 tema 6 nah ini oke maka disini secara otomatis judul kita adalah ph1 tema 6 kita tambah lagi ya tema 6 subtema 1 kelas 5 kalau seperti ini nah ini adalah judulnya ya ini judulnya apabila ingin menambah form description sebagai contoh 1 soal soal sebelum dan sesudah mengerjakan soal 2 teliti dengan baik sebelum menjawab dan seterusnya ini adalah deskripsi bagaimana tata cara kita mengerjakan bisa ditambah sendiri bisa dikurangi dan lain sebagainya ini adalah satu contoh nah ini adalah header nya setelah header nya yang namanya ujian atau ph kita tambahkan ke yang kedua yaitu bio data siswa jadi selain kita membuat header kita juga membuat penutupnya apa saja yang dibutuhkan tidak perlu banyak-banyak kita beri nama lengkap nama gitu saya coba nah langkah baiknya ada di bawah ini require ini adalah kewajiban kita untuk mengisi atau tidak jadi kalau kita klik di sini kita keser ke kanan maka setiap siswa akan menjawab penama lengkap ini apabila tidak diisi maka kita akan bisa melanjutkan ke soal berikutnya ya ini adalah bio datanya bagaimana cara menambah bio data di sebelah kanannya di sini ada beberapa fitur di sini ada tanda plus artinya adalah kalau dalam bahasa inggris add question atau menambah pertanyaan di sebelah kanan juga ada di sini import question yaitu mengimpor pertanyaan ini apabila Anda sudah mempunyai dalam format word bisa diimpor bisa dimasukkan secara langsung yang ketiga add title and description ini menambah judul dan diskrimininya yang keempat di sini ada add image yaitu untuk menambah gambar soal add videos dan juga add di sini section itu di section nah di sini kita menambahkan yang add question yang kedua anggap saja langsung absen siswa nah nomor 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 absen siswa nah ini juga kita klik saja nah ini nomor absen siswa di sini ada pilihan short answer jawaban singkat paragraph pilihan gada checkbox drop down dan lain sebagainya ya ini adalah untuk view datanya saja jadi kita buat sesimpel mungkin saja cukup nama lengkap dan nomor absen siswa saja oke ini adalah baru untuk bio datanya setelah itu bio data ini kita tambahkan ke seksi yang berikutnya yaitu kita tambah slide jadi ini slide pertama kita masuk ke slide kedua khusus untuk pertanyaan semisal bagaimana cara menambahkannya paling bawah sebelah kanan ya ini add section artinya seksi kedua ini ini untuk khusus pertanyaan contoh kalau dalam tematik kita tulis ppkn kd3.1 nah ini untuk seksi kedua kita tambah pertanyaan nah pertanyaannya kita tulis misalkan satu apakah lambang sila pertama di apakah lambang sila pertama ini bagaimana caranya untuk ya saya kembali saya jelaskan bahwasannya google form ini untuk membuat soal secara online lebih cenderung ke multiple choice atau pilihan ganda kenapa karena pilihan ganda ada langsung bisa secara otomatis bisa menilai kalau kita pilih jawaban singkat maka kuncinya kalau tidak sama persis maka dianggap salah oke selanjutnya kita A kasih misalkan pintar taruh bawahnya add option B kita anggap apa ya padi dan kapas C dan seterusnya disini kita menggunakan multiple choice pilihan ganda ABC bagaimana cara membuat kuncinya cara membuat kuncinya anda langsung menuju ke atas disini ada gambar seperti gear itu artinya pengaturan atau setting kita atur setting atau pengaturannya kita agar agar google form ini menjadi sebuah pertanyaan atau mungkin bisa menilai maka kita menuju ke quizzes dijadikan quiz pastikan ini di klik make this quiz artinya apa berarti nanti setiap pertanyaan akan ada kunci jawaban dan nilainya disini paling bawah ada miss question correct answer and point values artinya apa kalau ini dicentang semuanya miss question apabila anak selesai mengerjakan semuanya akan tahu kesalahan mana saja pertanyaan yang telah dijawab yang kedua kalau ini dicentang juga maka anak akan tahu kunci jawabannya apa setelah dijawab semuanya kalau saya pribadi miss question tidak saya centang correct answer tidak saya centang hanya point values artinya anak hanya tahu nilainya saja hanya nilainya saja terus yang kedua presentation apabila panjen pengen memberikan anak selesai mengerjakan memberikan pesan maka bisa ditulis terima kasih Anda telah melesai nomor dan soal PH tanda tangan kali 5 apa penggunaan dari atas ini ini ada show progress bar shuffle question order ini adalah kalau misalkan digunakan untuk apabila pertanyaan dan jawaban itu diacak maka bisa diklik shuffle question maka tidak perlu di untuk anak SD tidak perlu di ya bang ajak saja biarkan saja jadi cukup pengaturannya quizzes make this quiz terus yang kedua point value saja tapi kalau anda ingin memberikan mana saja pertanyaan yang salah anak tahu jawabannya betul apa maka bisa di cek sudah cukup itu langsung kita save saja setelah kita save disini ada di bawah answer keys artinya adalah jawaban yang paling benar mana kita klik pertama tentukan poinnya atau nilainya anggap saja kalau kita membuat 10 soal nilainya 10 terus kunci jawabannya apa di klik down nah ini berarti nomor 1 sudah selesai nomor 2 oh ya untuk pengaturan hanya sekali saja tidak perlu pengaturan berulang-ulang hanya satu kali saja untuk menambah soal bagaimana klik add question nomor 2 bla 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 abc hanya apa a b terus enter bisa terus b oke seperti ini apabila soalnya itu ada sebuah gambar maka di sebelahnya ini ada tanda gambar kita upload satu contoh close ya ini satu contoh saja semisal saya beri gambar disini ada kita cari gambarnya ada di mana kita klik nah ini bisa di besar kecilkan nah ini adalah kalau ada pertanyaan yang menggunakan gambar bagaimana kalau multiple choice-nya ditambah gambar bisa disini ada add image juga menambahkan gambar nah begitu dan seterusnya bagaimana kalau tematik ada PKN bahasa Indonesia dan sepertinya maka bisa ditambah dengan seksi selanjutnya misalkan section 2 adalah PKN kalau menambah section atau slide maka di klik yang sebelah ini add section nah ini agak langsal bahasa Indonesia Indonesia KD 3 KD 2 kita tambah pertanyaannya ini baru subkopnya kita tambah nah ya dan lain sebagainya oke itu anggap kita telah selesai semua ini cara membuatnya nah langkah yang selanjutnya setelah selesai membuat pertanyaan dan lain sebagainya bagaimana cara mendapatkan url atau url atau alamatnya itu bisa dilihat sebelah pojok paling atas ada kata send kita klik send yaitu namanya ph1 tema 6 tema 1 kelas 5 kita pilih yang tengah ini adalah alamat url linknya link ini terlalu panjang tidak mungkin anak bisa hafal bagaimana caranya kita klik centang shorten url kita perpendicular nah alamat ini di copy saja alamat ini forms dot cli dan seterusnya kita copy kita share kita tutup kita share ke grup wali murid masing-masing atau grup anak masing-masing dengan cara meng apa namanya meng copy tadi terus nanti dipastikan ke grup siswa nah bagaimana penampakannya kita tahu maka bisa dilihat dikada gambar mata preview misal kita lihat nah ini adalah penampakan soal kita oh saya perlu kan ya nomor absen satu nah ini ada next kalau ini tidak diisi kita next maka tidak bisa this is required question maka harus dijawab anak mungkin lupa ya satu terkat next nah ini ini penampakan ke anaknya mpkn misalkan saya jawab nah ini pkn nya mpkn selanjutnya bisa klik next nah ini setelah selesai apabila hanya 2 mpkn saja maka sudah selesai ini ada tulisan submit atau dikumpulkan kita klik nah ini terima kasih Anda telah selesai ngecana tadi tadi apabila tulisannya kita ya disesuaikan dengan pesan-pesan kita maka akan muncul disini tadi kan saya katakan saya hanya nilainya saja yang saya munculkan maka bisa dilihat view score maka saya dapat 10 dari 10 tadi belum ada kuncinya nomor 2 nomor basen saya juga belum ada oke demikian sedikit tutorial tentang bagaimana cara membuat penilaian secara online menggunakan google pop selanjutnya bagaimana cara membuat cop dan lain sebagainya maka akan saya lanjutkan ke tutorial yang selanjutnya terima kasih semangat belajar dan semoga selalu sehat amin amin ya robbal alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati